Sorotan besar Timdas Indonesia pada turnamen kali ini adalah adanya pemain naturalisasi anyar. Perbandingan statistik Ilya Spasojevic versus Dimas Derajat, siapa yang lebih tajam? Spaso dipanggil TSE oleh Sintayong selaku pelatih kepala Timdas Indonesia untuk menggantikan Dimas Derajat yang saat ini digabarkan cidera. Dia pun mengaku senang dan bangga bisa kembali menjadi bagian dari skuad Garuda. Dia pun yakin bisa menjawab kebimbangan Sintayong dalam mencari striker yang diharapkan untuk Timdas Indonesia. Sintayong sendiri adalah pelatih kedua Spaso setelah Luis Mila selama berseragam Garuda. Sedangkan Dimas Derajat sendiri dipastikan absen pembela Timdas Indonesia di piala AFF edisi kali ini. Penyerang Persikabu 1973 itu tengah berkutar dengan cideranya. Pelatih Timdas Indonesia Sintayong sempat memanggil Dimas Derajat untuk pengusaha telatihan di Bali sebagai persiapan di piala AFF 2022. Namun, Sintayong terpaksa mencari Dimas Derajat dari Timdas Indonesia dan posisinya digantikan oleh striker Bali United Ilya Spasojevic. Lantas, bagaimana perbandingan peta kekuatan dari Spaso dan Dimas? Spaso telah mencatatkan lima penampilan bersama dengan Timdas Indonesia. Menarik ya, striker purpose 187 cm itu mampu mencetak empat gol dari jumlah tersebut. Sementara itu Dimas Derajat telah tampil sebanyak enam kali bersama dengan Timdas Indonesia dan mampu mencetak tiga buah gol. Spaso mampu mencatatkan sebelas penampilan bersama dengan Bali United di Liga I musim 2022-2023. Pemain berusia 35 tahun itu mampu mencetak tujuh gol dan satu asis sejauh ini. Sementara itu Dimas Derajat hanya mencatatkan sepuluh penampilan bersama Persikabu di Liga I musim ini. Dan ia mampu mengkoleksi lima gol dan dua asis. Dengan demikian, wajar saja jika Spaso dipanggil Sintayong untuk bergabung ke Timdas Indonesia jelang piala AFF 2022. Media Vieta menyebut kehadiran Jordi dan Sandi belum cukup bawa Timdas Indonesia juara AFF. Timdas Indonesia kedatangan dua pemain naturalisasi anyar yakni Jordi Amal dan Sandi Wals jelang berkiprah di piala AFF 2022. Dan pada demikian, kehadiran kedua pemain itu dinilai belum cukup untuk membawa skuad Garuda juara turnamen berkengsi itu. Saat ini, skuad Garuda tengah menjalani pembo satel latihan atau TC di Bali jelang berkiprah di turnamen tersebut. Menariknya, terdapat banyak wajar baru yang bergabung ke agenda itu, termasuk dua pemain naturalisasi anyar Jordi Amal dan Sandi Wals. Keduanya memang diproyeksikan untuk menambah kekuatan Timdas Indonesia di masa depan. Dan menariknya, salah satu media Vieta justru menilai kehadiran kedua pemain itu belum tentu bisa membawa Timdas Indonesia juara AFF 2022. Sorotan besar Timdas Indonesia pada turnamen kali ini adalah adanya pemain naturalisasi anyar. Jordi Amal sudah lama bermain di Liga Spanyol dan Swensee. Timdas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan jelang piala AFF 2022. Namun, Jordi Amal dan Sandi Wals saja tidak cukup. Pasalnya para pemain yang berlanggan di Eropa seperti Elkan Bagot, Egy Mulana Fikri dan Wittal Sulaiman kemungkinan absen di piala AFF 2022. Bunyi penyataan The Tall 24-7 Tantangan besar Syahrian Abimanyu bersama dengan Timdas Indonesia di piala AFF 2022. Syahrian Abimanyu punya tantangan besar bersama dengan Timdas Indonesia pada piala AFF 2022. Ini menjadi momen bagi Abimanyu untuk menggembangkan diri dan membuktikan kualitasnya pada Sintayong. Syahrian Abimanyu merupakan pemain tak tergantikan di Persija Jakarta. Ia menjadi salah satu pemain lokal yang selalu dipasang Thomas Doll dalam 10 laga di Liga 1 2022-2023. Namun, situasi berbeda dialami oleh Abimanyu bersama dengan Timdas Indonesia. Abimanyu hanya dimainkan dalam dua laga pada piala AFF 2020 di Singapura. Dua kesempatan itu datang dalam laga melawan Kamboja dan juga Thailand. Itu pun Abimanyu, sapaan akrabnya hanya bermain 5 menit lawan Thailand dan 18 menit lawan Kamboja. Abimanyu kemudian tidak pernah diturunkan pada uji coba internasional melawan Kurashow. Mark Locke, Riki Kabuaya dan Rahmat Irianto jadi pilihan sektor tengah pada laga pertama. Situasi tak mudah yang terjadi di Timdas Indonesia diukapkan oleh sang ayah, Rasiman. Menurut Rasiman, Abimanyu memang harus menyesuaikan kemauan Sintayong. Kalau lihat tren belakangan memang tidak mudah bersaing di Timdas, termasuk keberadaan pemain naturalisasi yang sudah gabung ke Timdas. Sekarang Timdas menjadi lebih kompetitif, kata Rasiman. Harus berjuang keras karena setiap pelatih menerapkan taktik yang berbeda. Bukan taktik yang harus adaptasi ke pemain, tapi pemain yang harus adaptasi dengan taktik. Lanjut asisten pelatih versi solo ini.